Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Reisha Agasta dari dua teknik mesin A dan pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas 10 mata kuliah CAM CAD dengan dosen Uampu Bapak Buku Ilmiawan dan pada kali ini saya mendapat tugas untuk membuat suatu mold entah itu mold injection, blow molding, ataupun mold lainnya dan pada kali ini saya membuat blow molding mold untuk blow molding yang berbentuk seperti ini ini merupakan moldnya dan ini saya akan explode gambarnya dan dibentuk seperti ini dan saya membuat mold barbel teman-teman barbel yang teman-teman ketahui tidak hanya terbuat dari besi saja namun hanya terbuat dari plastik yang diisi dengan pemberat seperti pasir ataupun simpuk besi nah pembuatan barbel plastik ini biasa dibuat dengan pembuatan yang sama dengan pembuatan botol ataupun lainnya yang dibuat dengan cara blow molding maka saya akan membuat co2 blow molding untuk membuat barbel tersebut barbel plastik ini biasa dibuat dengan pembuatan yang sama dengan pembuatan botol ataupun lainnya yang dibuat dengan cara blow molding saya akan membuat co2 blow molding untuk membuat barbel tersebut pada mod pertama memiliki pengunci yang menonjol seperti ini teman-teman dan lubang ini adalah lubang baut dan lima paket di bawah dan di atas itu itu berupa tools atau mungkin tempat sebagai pemisah molding ketika sedang melakukan molding ataupun sudah melakukan molding seperti tempat mencongkelnya nah yang sebelah kanan ini bentuk penguncinya pocket atau lubang jadi nanti pocket yang di sebelah kiri tadi mold 1 dimasukkan ke dalam situ dan sama untuk bulat juga sebagai tempat baut dan yang untuk atas itu adalah tempat nozzle teman-teman nozzle dari blow molding tersebut ya ini dia gambarnya lalu saya akan praktekkan mungkin ya tapi sebelumnya saya akan menunjukkan cara pembuatannya dulu pertama dalam pembuatan moldingnya saya membuat satu balok sederhana dengan dimensi seperti ini 100 x 50 x 25 next saya membuat cut extrude maaf cut revolve yang sesuai dengan bentuk dari barbel tersebut ya selanjutnya saya buat lubang sebagai tempat baut nah saya tambahkan ke belakang sedikit karena menurut saya itu kurang jika teman-teman cukup maka tidak perlu ditambahkan cut revolve di bagian atas seperti yang tadi saya bilang untuk tempat nozzle dan cut extrude di pocket bagian atas itu tempat pemisah yang saya bilang pencongkel chamfer di bagian baut ya namun untuk baut tersebut teman-teman ya seharusnya seharusnya menggunakan helix akan tetapi laptop saya tidak akan mumpuni ketika pengerjaan di mastercam nanti jika saya menggunakan kulir atau helix di gambarnya dan sulit untuk mengerjakannya maka kita anggap saja dua buah bulatan untuk pocket untuk baut ini berupa helix ya teman-teman jadi memang fungsinya untuk tempat baut seperti itu gampang sendiri untuk buat helix ya teman-teman bisa di features dan di curves ini dan ada helix disitu bisa langsung dibuat sebenarnya namun lagi-lagi takut nge-lag next kita ke cut extrude lagi di bagian bawah sebagai pencongkel atau pembuka dan fillet di bagian atas itu untuk memperindah dan ini dia pembuatan profil pengunci dan yang terakhir ya garis tiga di tengah itu adalah sebagai kontingensi ketika ada udara yang terjebak di dalam mold tersebut maka tiga buah lubang itu ya diperuntukkan untuk mengeluarkan angin yang terjebak di dalam molding ya ya next kita akan perlihatkan bagaimana moldnya bekerja teman-teman animate ya jadi satu masuk dan satu lagi di kunci seperti itu teman-teman nah bentuknya ketika dia satu kan akan terbentuk seperti ini bolongan di atas untuk tempat nozzle dan yang bolongan di atas dua itu sebagai pencongkel ketika ingin dilepas dan yang di tiga di tengah ini berupa lantigensi kalau ada udara yang terperangkap nah yang di bagian bawah tadi juga sama seperti yang di atas itu tempat membuka atau pencongkel ketika selesai molding ya jika seperti itu langsung saja kita beralih ke mastercam untuk pembuatan mold barbel ini ya ini dia gambarnya teman-teman sudah saya import dari solidwork ke mastercam teman-teman bisa import gampang caranya seperti biasa buka file open dan pilih file teman-teman yang ingin teman-teman kerjakan di mastercam seperti itu cukup mudah lalu untuk step pertama kita move to origin kita ambil titik ujung kanan atas sebagai tempat acuan titik 0 sebagai pengerjaan dari benda ini teman-teman seperti itu next kita pilih mailing kita default dan kita akan kasih daging melalui stock setup teman-teman jadi kita buka kita akan menggunakan bounding book saya teman-teman agar gampang ya tinggal di control A sip lalu di cantang nice oke sudah kita kasih daging selanjutnya selanjutnya yaitu kita berikan perintah pengerjaan ya lalu untuk fungsi pertama saya akan menggunakan fungsi pocket untuk lubang-lubangnya lubang baut dan untuk lubang 5 dan lubang 2 di atas ini saya menggunakan pocket juga dan untuk surfacing nya saya akan menggunakan area roving untuk membentuk 2 profil pengunci ini teman-teman dan yang terakhir untuk membuat bagian dalam molding the main point kita akan menggunakan equal scallop agar lebih bagus karena itu menggunakan ball nose atau radius nah pocket kita akan pilih 2 buah lubang ini terlebih dahulu dengan diameter yang sama ya teman-teman containment pakai surface dan line di samping itu ya kita akan pilih lagi bulatnya yang itu dan itu lagi oke lalu next nya kita pilih tools nah berhubung itu diameter lumayan kecil teman-teman saya akan membuat tools baru aja gak usah ambil dari library dengan diameter tools nya yaitu 1,5 ya cukup kecil namun memang ini yang dibutuhkan untuk melubangi tempat baut tadi oke next finish kita akan menggunakan parallel spiral agar pemakanannya lebih rapih dan tidak terlalu cepat ya fungsinya sudah berjalan lalu kita ke fungsi berikutnya yaitu paket juga untuk memotong bagian pencang kali ini teman-teman select semua bagiannya atas dan bawah ya dan containment lagi dengan fungsi sama surfacing dan garis kita pilih lagi sampai terpilih surface ya teman-teman jangan pilih garisnya karena tidak akan berfungsi ya oke next kita akan pilih pahat lagi samain 1,5 flat end mill kita pun samain eh sudah berjalan fungsi untuk melubangi tempat pencangkalan itu next kita akan pergi ke area roving untuk memotong dan membuat profile pengunci memotong surface dan membuat profile pengunci sorry ya kita akan select bagian atasnya saja dan bagian profile pengunci teman-teman tidak usah bagian yang lain ya karena di tengah itu ada tiga buah bulungan itu jangan lupa untuk men select bagian yang rata ini teman-teman ya itu dia teman-teman jadi bisa langsung cukup mungkin ya oke and selection ya kita akan pilih pahat yang sama ya teman-teman ya karena kan pengerjaan profile nya itu membutuhkan diameter yang kecil juga di bagian sampingnya kita akan pilih holder holder yang cukup panjang aget tidak terkena dengan benda kerja next kita akan menunggu fungsi area roving itu akan berjalan ya fungsi dari area rovingnya sudah terlihat teman-teman dan next kita akan buat equal scale loop untuk bagian langkungannya teman-teman kita tunggu aja select machiningnya semuanya kita ctrl A aja ya sudah terselect equal scale loop nya tinggal di ok kalau kita pilih tool kita akan pilih ball nose atau ball and mill dengan diameter terkecil yang ada di di undang kerja saya atau mode itu yaitu tiga buah garis itu berdiameter satu kita ganti satu suatu ini kita ganti tiga ya teman-teman sering ya lebih proporsional ya 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 ini sudah loading untuk fungsi equal scale loop dan ya sudah ter generate fungsi equal scale loop nya dan tinggal kita akan lihat simulasi dari buatan mode saya ya seperti ini teman-teman saya kurangi performance ya tingkatkan performance dan kurangi si ketelitiannya ya teman-teman agar agar pengerjaan lebih lebih cepat dan tidak nge-lag pada laptop saya dan pengerjaan pun saya cepatkan fast agar tidak memakan waktu dan ya tidak menjadi lag laptop saya nah ini dengan ball nose tadi area mill sudah pokoknya sudah pokoknya sudah sampai semua rapih masih mengerjakan mode nya teman-teman oh bagian nozzle nya belum dikerjakan masih merapihkan dan yang merapihkan bagian nozzle juga eh bagian baut maaf merapihkan lagi bagian pengunci profile pengunci nya dirapihkan lagi ya sudah mengakhir lalu akan mengerjakan surface agar lebih rata dan terakhir mulai sedikit demi sedikit mengerjakan radius di bagian nozzle itu teman-teman ya seperti ini hasil akhirnya surface nya tidak terlihat rata banget karena saya tidak mengedepankan precision nya saya cuma mengedepankan performance nya agar tidak lag pada laptop saya dan ya ini lebih dekatnya sangat mirip dengan apa yang saya sudah buat di solidwork ini pembuatan mode pertama ya teman-teman untuk pembuatan mode kedua perbedaannya hanya pada penguncinya mode kedua berupa cavity atau lubang jadi membuatnya bukan dengan fungsi area roving melainkan dengan fungsi pocket sama seperti pembuatan lubang baut dan pencokel itu oke dan untuk bagian 3 buah lubang di samping kiri dan kanan sebagai tempat keluarnya udara yang terjebak sudah terbentuk juga dan ya inilah hasil akhirnya sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan wabillahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati